Hai, Cubers! Masih berada sama Nadia Julia dan juga Marcel yang... Wah, ngapain sih? Bintang. Mas, ini kan... Wah... Bintangnya jatuh di sini. Bintangnya sejuara? Eh... Kok gue agak sedikit mau muntah ya? Iya, kan. Lu ngomongin lu tentang lu seorang bintang. Masa lu mau muntah karena lu bintang. Eh, tapi enggak, enggak, enggak. Ini beneran ada seseorang yang suka banget sama bintang, bintang-bintang, sampai dia mau naik ke puncak gunung demi ngeliat bintang doang. Padahal kalau orang naik ke puncak gunung, itu kan pengennya ngeliat karena puas dia. Bener. Udah menanjak ke atas gunung. Iya, dia malah dokumentasinya tentang bintang-bintang. Oke. Penasaran sih, bah? Kita langsung liat aja. Ada di sini? Ada di sini. Rasanya, kemenangan dari sebuah pendakian adalah berdiri di puncaknya. Aneh kalau godaan menuju puncak menjadi hal kedua bagi seorang pendaki. Satu momen yang menukus sang pendaki untuk berada di sana. Mengeluarkan semua hal yang terbaik miliknya untuk dinikmati, biarpun cuma beberapa saat saja. Lucunya, hal itu yang gue bikin menjadi nomor dua. Ini bukan soal mainstream atau arus samping. Ini bukan soal pioneer atau pengikut. Ini soal pemuasan hasrat. Menjadi sebuah tempat yang istimewa meskipun tak terekam dalam bingkai kamera. Gue gak peduli soal siapa dan bicara apa. Gue cuma ingin menikmati dan menjadi saksi. Bila waktunya tiba, saat cakrawala seakan tak bernyawa. Saat horizon menutup peraduannya. Mahakarya sang pencipta menunjukkan dirinya. I decide my flow. Nah. Waduh. Gua jadi aku pengen liburan, camping gitu deh. Gak tapi lu sukanya gunung apa pantai? Tapi gue lebih ke anak pantai sih. Kalo lu pantai itu gunung? Gua anak pantai. Anak pantai. Kalo gua naik, naik ke puncak gunung gitu. Tadi lu udah lu pantai? Oh iya bener, gua agak labil. Lu labil banget sih. Gak, yang penting gua liburan sih udah seneng. Yaudah sama Mas Bima aja. Mas Bima Presena. Mas Bima Presena. Hai. Selamat datang. Wish. Beboa. Halo apa kabar? Wah. Silahkan. Coba. Namanya apa? Itu namanya teropong. Eh bukan. Bukan tau. Bukan. Bisa sih. Mas Bima. Iya. Apa kabar? Baik banget. Total sudah berapa gunung yang dijelajai? Empat plus satu. Empat plus satu. Empat plus satu? Plus satunya mana? Plus satunya itu latihan kita waktu di Nepal. Oh. Oh. Serius. Apa itu? Everest Base Camp sama Island Peak. Oh sampai itu ketinggian berapa? Kalau di yang besar? 6189. Wah. Gak ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti nih kalau naik ke atas gunung katanya Mas Bima itu cuma kuasnya kalau ngat gintang. Bener gak? Iya bener banget. Gak sampai ke puncak juga gak apa-apa? Eh harus sih sebenarnya karena itu target kita sih di Ultraseven. Oke. Tapi kepuasannya itu wah itu kalau udah dapet gintang. Maksudnya kan jalan naik ke atas gunung kan juga udah bisa dapet gintang ya? Iya. Belum tentu juga. Belum tentu juga karena biasanya gunung-gunung yang di gunung-gunung lebih minim polusi cahaya. Jadi dapet gintangnya tuh terang banget gitu ya? Itu biasanya berapa lama tuh proses ngambil videonya kayak gitu? Satu sampai tiga jaman. Jam paling baik itu untuk melakukan dokumentasi gintang itu dari jam berapa sampai jam berapa? Sungguh atau malam? 3 jam katanya kan ya? Iya. Berarti dari jam berapa ke jam berapa? Itu tergantung sih karena masing-masing gunungan kemarin kita beda waktu ya. Betul. Dan tiap tempat tuh beda-beda juga. Jadi kita nyesuaikan aja dengan ada aplikasi sih. Tinggal liat aplikasinya. Bagusnya bintangnya munculnya kapan sih? Ada aplikasinya? Ada? Apa aplikasinya? Bisa ngeliat apa maksudnya? Banyak kok. Jadi stargazing gitu-gitu ada banyak aplikasinya. Kita single referencing. Kita anggap ini gunung Hinjani deh gunung Hinjani. Itu bagusnya jam berapa sampai jam berapa? Kemarin itu sekitar jam 1-2an lah. Nah terus ada kejadian-kejadian menarik nggak pas mendokumentasikan bintang gitu? Kejadian menarik waktu itu pernah sih di gunung Agung ya. Waktu kita nanti ke puncak sebenernya sih capek ya. Tapi kita istirahat dulu terus ambil start lapse gitu ya. Timelapse gitu. Ternyata pas kita ambil si awannya itu ada 3 lapis. Di atas kotak, di atasnya, terus di atasnya lagi awan badai. Jadi dapet lighting-lightingnya gitu. Nah Mas Biba gue pengen tau nih kan gue juga belum pernah sampe yang naik terus ngeliat bintang. Emang kalo rasanya apa sih puasnya tuh gimana sih kalo udah ngeliat bintang-bintang? Kepuasannya seperti apa sih? Puasnya karena emang sebenernya si gunung, naik gunung itu emang kadang-kadang orang naik ke gunung nyari puncaknya memang udah oke gitu kan. Tapi kalo misalnya ngeliat dari pengalaman-pengalaman yang mudah, dapet bintang itu bukan satu yang gampang. Kalo udah dapet itu asik banget. Nah ini bawa alat-alat apa nih Mas Lima? Oh ini mau diliatin. Biasanya kalo gue naik gunung itu biasanya peralatannya ini yang dipake gitu ya. Kamera, kameranya juga kamera yang bisa memotret sampe ISO yang cukup tinggi. Wow. Kira-kira ini sih yang peralatan dasarnya tuh ini. Oh ini apa itu apanya Pak? Ini kamera, kamera yang bagus dalam low light gitu ya. Kemudian ini namanya intervalometer. Intervalometer itu buat... Oh handphone. Bukan? Wah masa sih. Jadi ini otomatis motret. Oh oke. Kayak sat timer gitu? Sat timer. Timernya disini. Oh gitu. Kemudian ada lagi satu yang cukup penting adalah center spotlight. Buat mendakinya gitu Pak? Buat kita... Ngeliat disininya ya? Oh karena gelap sih. Nah ini ada sote menarik, ini warna putih kan? Iya kan? Ini ada yang merah juga. Itu buat apa? Yang merah ini juga biasanya kalo dia lagi... Masa sih? Pak ini kan bukan mobil loh. Kalo kita lagi motret. Butuh melihat si tombol-tombol ini. Oh. Kalo dengan lampu merah dengan intensitas cahaya yang seredah seperti ini. Jadi ga masuk ke fotonya. Selain memoto bintang-bintang di gunung ya. Ada hobi lain, ada passion lain yang ingin dilakukan? Otomotif suka banget sih dari dulu. Suka mobil apa motor biasanya? Lebih cenderung ke mobil sih. Lebih cenderung ke mobil. Nah abis ini emang ada yang mau ngobrol-ngobrol sama kita lagi kan? Ada. Dia mau modifikasi khusus mobil klasik. Dan mobil klasik tuh mobil Mustang. Buat akhir-akhir itu mobil cowok. Mas kalo gitu gua disini aja dah. Engga bisa lo, lo harus keluar. Lo harus keluar, di sini dia ga masuk. Kisih tau dikit lah ya, bikinnya gitu gitu. Mas Vima, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Kita lihat karya-karya berikutnya. Siap. Dia lebih banyak di Indonesia. Oke thank you so much ya. Dan abis ini kita akan lihat tentang mobil klasik dengan Mustang Shelby GT 500. Jangan marah mana, tetap di Qubikos.